Intro What's up guys? Welcome back to my youtube channel Balik lagi dengan aku Jemima Dan kalau temen-temen baru disini Welcome, nice to meet you So, di video kali ini, seperti yang temen-temen udah liat dari judulnya Aku bakalan nge-betalin Serum acne-nya Scarlet vs White Lab Ini dia Kedua serum ini adalah Sama-sama serum lokal Dengan harga yang sama juga Sama-sama Rp. 75.000 per serumnya Kira-kira yang mana sih yang lebih bagus Kekurangan kelebihannya apa Dan kalau menurut aku pribadi, aku lebih prefer yang mana Aku udah pernah bikin video individualnya White Lab sendiri dan Scarlet sendiri Selama percobaan pemakaian mereka masing-masing Kalau misalnya kalian belum nonton dan pengen nonton Yang pembahasan masing-masing Nanti aku akan taruh link videonya di description box Kalian bisa langsung aja cek di sana Dan kedua serum ini aku juga beli di Shopee Linknya bakal aku taruh di description box juga So, untuk video-video langsung aja kita bakalan Betealin White Lab dan Scarlet MD serum Langsung aja kita mulai videonya Yuk ya Alright, yang pertama kita bakalan ngomong soal harga Seperti yang aku bilang tadi Mereka berdua sama-sama punya harga Rp. 75.000 Tapi kalau kita hitung-hitungan Sebenernya lebih terjangkau White Lab Karena White Lab itu Rp. 75.000 dapat 20ml Sedangkan Scarlet Rp. 75.000 hanya dapat 15ml Packagingnya Kalau untuk White Lab, dia mirip sama packagingnya The Ordinary Dan kalau Scarlet, dia mirip banget sama packagingnya Something Kalau dibandingin side by side kayak gini Scarlet tuh dia agak lebar dan lebih pendeks dikit Kalau White Lab, dia lebih ramping tapi lebih tinggi Menurut aku mereka berdua sama-sama gak ada masalah ya di packagingnya Sama-sama travel friendly Aplikatornya juga mereka berdua sama-sama pakai pipet ya Teksturnya Scarlet Acne Serum Teksturnya agak cair tapi masih ada sedikit aja kentalnya Gak ada rasa berlendirnya Dia hanya sedikit kental aja Dan lebih bening ya Terasa halus dan soft Sedangkan teksturnya White Lab Dia lebih berlendir lagi Sama-sama melalinkan juga sih Hanya lebih berlendir aja daripada Scarlet Dan lebih keruh Dia gak sebening yang Scarlet Serum Ada kesan soft dan silkynya juga Tetapi untuk yang White Lab ketika diaplikasikan Aku gak tau kalau para saranku aja atau gimana Tapi dia ada sedikit sensasi sejuknya Sedangkan yang Scarlet gak ada sensasi sejuknya sama sekali Daya serapnya Kalau aku mau kasih nilai daya serapnya Scarlet Dia di angka 9 ya Bener-bener cepat menyerap Kalau yang White Lab dia di angka 7-8 lah Harus bener-bener ditap-tap dulu Terus dikipas-kipas dulu Sampai produknya bener-bener menyerap ke dalam kulit Jadi kalau Scarlet daya serapnya cepat Kalau White Lab daya serapnya sedang aja Untuk finishnya mereka berdua sama-sama memberikan finish yang glowing juga Tapi untuk White Lab dia ada sedikit rasa kenyalnya juga Waktunya kita battle ingredientsnya atau komposisinya This is my very very favorite part Pastikan kalian nonton sampai habis Supaya kalian gak melewatkan informasi yang penting Dan poin-poin penting yang menjadi alasan Kenapa aku lebih memilih salah satu daripada yang lainnya Pertimbangan-pertimbangan yang bakalan aku kasih ke kalian Untuk memutuskan kira-kira yang tepat buat jenis kulit kalian itu yang mana Kita akan kelebihan dari masing-masing keseluruhan komposisinya Mulai dari Scarlet dulu Kelebihan komposisinya Scarlet adalah dia tidak mengandung alkohol Tidak mengandung silikon Dan dia tidak mengandung parfum atau fragrance Itu yang membuat ada yang gak suka banget sama wanginya Ada yang tetap fine-fine aja Kalau aku di team fine-fine aja sih Aku gak begitu menilai suatu skincare dari wanginya Dia mengandung tea tree water dan salicylic acid Yang bekerja untuk fight jerawat Terus ada sandala asetika extract juga Yang bisa menenamkan dan syuting kulit wajah Ada ascordyl glucoside dan licorice extract sebagai agen brightening atau pencerah wajah Walaupun komposisinya gak begitu tinggi karena udah di tengah ke bawah Dua komposisinya terakhir ada olive oil dan sunflower seed oil Sekarang di kelemahannya kalau dari komposisinya adalah Dua ingredient terakhir yang aku sebutkan tadi itu tidak fungal acne form safe Walaupun komposisinya itu udah kedua terakhir Which is gak tinggi sama sekali Tapi itu menjadi salah satu perdimbangan Oke kita pause dulu untuk scarletnya Kita ke white lab dulu Kelebihan dari komposisi white lab ini Ini alkohol free juga gak mengandung alkohol Sama seperti scarlet Ada glycerin, ada niacinamide Nah niacinamidenya itu pun tinggi komposisinya Masih di awal-awal banget Dan dia juga pakai tea tree water dan salicylic acid Untuk merawat jerawat Dan kelebihannya selain ada salicylic acid Dia juga ada komposisi AHA-nya atau lactic acid guys Bagus untuk meregenerasi kulit Bikin kulit jadi lebih halus juga Selain itu ada juga centella asiatica Ada sodium hyaluronate atau hyaluronic acid Walaupun komposisinya udah gak tinggi Tapi ada di dalam sini Ada juga licorice extract Terdapat juga collagen yang bagus banget untuk mengenyalkan kulit No wonder dia pas diaplikasikan ke kulit terasa kenyal Dan juga membantu untuk mengurangi garis-garis halus Dan memperbaiki tekstur kulit Ada juga sedikit kandungan hexamidinnya Yang membantu mencegah pertumbuhan bakteri penyebab jerawat Jadi bisa mencegah jerawat untuk kembali lagi di masa yang akan datang Dan yang white lab ini Dia fungal acne form safe Sekarang kita ke kekurangan atau kelemahannya Yang pertama dia mengandung silikon dan mengandung parfum Walaupun parfum udah literally nama paling akhir di daftar komposisi Kalau untuk silikonnya aku udah sempat bahas di video tersendiri mengenai white lab ini Pertama-tama aku sedikit takut untuk mencoba karena takut muncul beruntusan Tapi ketika setelah 2 minggu aku pakai ternyata tidak ada pengaruhnya sama sekali di wajahku Aku gak punya masalah sama silikonnya sama sekali Karena bentuk silikonnya adalah cyclopentasiloxi Bentuk silikon yang menguap Dia hanya membantu agar formulasi atau tekstur dari serum ini lebih enak aja gitu Memberikan rasa yang silky dan smooth Tapi pekerjaannya hanya untuk menghantarkan atau membuat komposisi-komposisi Yang lainnya meresap lebih baik ke dalam kulit wajah Sedangkan dia sendiri akan menguap Jadi bukan tipe silikon yang akan menyerap ke dalam kulit wajah Mungkin karena jenis silikon yang dipakai inilah yang membuat aku gak bermasalah sama sekali dengan kandungan silikonnya Tapi tetap aja secara objektif dan adil Tetap aku harus bilang bagi temen-temen yang punya pengalaman buruk sama silikon Tetap harus dipertimbangkan dan hati-hati aja Sekarang kita bandingin klaim dari kedua serum ini ya Berikut klaim dari Acne Serum Scarlet dan Acne Serum White Lab Sekarang waktunya aku bahas tentang pengalaman aku pribadi efeknya di wajah aku Dua-duanya baik Scarlet maupun White Lab sama-sama mempunyai mekanisme merawat jerawat yang sama Yaitu ketika jerawat baru mau menjadi bakal gitu Baru merah dan membengkak dan langsung aku aplikasiin ini Mereka sama-sama membuat jerawatnya tidak jadi muncul atau dia reda begitu aja Jadi dia tidak perlu matang dulu baru hilang Yang membuat minim bekas Jadi PR untuk menghilangkan bekas jerawatnya Gak akan terlalu susah dan gak akan terlalu lama Kecuali aku apply-nya udah terlambat Jerawatnya udah keburu timbul gitu banget Udah ada matanya baru aku mau aplikasiin mereka Hilangnya udah bukan mengembiskan lagi Tapi mematangkan lebih cepat Which is pasti bekasnya akan lebih kelihatan Jadi aku saranin dalam pemakaian Scarlet maupun White Lab Kalian rasain dan perhatikan betul-betul wajah kalian Pas ada jerawat yang baru mau muncul Langsung buru-buru deh apply serum ini Supaya dia bisa meredakan merahnya Menurunkan bengkaknya Sehingga jerawat gak perlu matang dulu Sakit masak dan merah banget sebelum dia hilang Tapi kita ke bagian battle-nya Jujur untuk jerawat yang gede banget Mendeng gitu Di wajah aku ya Scarlet kurang ampuh Yang White Lab dia ampuh Masih tetap bisa dan mampu mengembiskan jerawat yang gede banget Bahkan jerawat yang mendem Dan durasi kerjanya atau durasi sampai ngefek betul-betul di jerawat White Lab lebih cepat daripada Scarlet Berbicara mengenai beruntusan Kalau Scarlet acne maaf banget Tapi kalau di wajah aku dia kurang ngaruh ya Entah gak ngaruh atau kurang lama gitu pakenya Tapi dalam durasi waktu pemakaian yang sama White Lab untuk beruntusan ada progres Beruntusan aku itu jadi cepat masak Baru lama-kelamaan dia akan mengelupa sendiri Atau rontok sendiri gitu Selanjutnya Untuk efek yang prevent future breakouts Atau mencegah jerawat untuk datang kembali Dua-duanya menurut aku gak juga sepenuhnya 100% Mencegah jerawat datang kembali Tetap ya jerawat bisa datang kembali gitu Mukaku bukan tiba-tiba jadi kebal sama jerawat Gak kayak gitu sih Tapi ya untuk prevent future breakouts Menurut aku yang White Lab lebih manjur ya Kalau yang Scarlet dia 50-50 jerawat masih tetep aja muncul di tempat yang udah aku sering apply ini Tapi 50-50 nya ada di jerawatnya itu pas muncul udah gak yang meradang banget gitu Lebih kalem lah Sedangkan yang White Lab di area yang rutin banget aku aplikasikan ini Dia gak muncul jerawat yang berulang Which is a good thing ya Oke sekarang aku mau rekomendasikan ini ke jenis kulit dan kondisi kulit seperti apa Untuk yang Scarlet Acne aku lebih merekomendasikan dia ke normal to oily acne prone skin Kalau kulit kalian oily dan berjerawat banyak Atau kulit oily berjerawat sedang Kulit oily berjerawat sedikit Tapi kalau untuk kulit kering Aku sarankan ini hanya menjadi obat lol jerawat kalian aja Karena akan mengerinkan kulit Kalau dipakai ke seluruh wajah Komposisi yang untuk melembabkan dan soothingnya menurut aku masih kurang Dan dipertimbangkan untuk yang punya masalah sama fungal acne form Kalau untuk yang White Lab aku lebih merekomendasikan Aku gak tau ini bias atau gimana Karena ini personally aku cocok banget Dan aku sempat bilang bahwa White Lab ini menyamai kecintaan aku sama serum etninya L Formula Bahkan in some cases dia lebih cepat gitu loh bekerjanya But ya aku bakalan rekomen ini ke all skin type Bisa untuk oily acne prone skin, bisa untuk normal skin Sampai ke dry skin juga bisa Karena walaupun dia sometimes ya Dia membuat kulit agak sedikit aja mengelupas di beberapa bagian Tapi komposisi untuk melembabkannya lebih banyak daripada yang Scarlet Jujur dari pengalaman aku pakai Coba sana, coba sini Overall kalian udah bisa menyimpulkan Kalau aku lebih memilih White Lab dibandingkan Scarlet Walaupun dia ada silikon dan parfumnya Tapi di kenyataan lapangannya Gak masalah sama sekali di kulit aku Gak mengiritasi dan juga gak menyebabkan kulit aku menjadi beruntusan atau apapun itu So ya untuk kepuasan customer Aku kan sebagai customer Scarlet 4 bintang dari 5 bintang Dan untuk yang White Lab aku akan kasih 4,8 Semua kulit mempunyai reaksi yang berbeda-beda Gak ada cara lain selain kalian harus juga sendiri Pilihan ada di tangan kalian Reaksi kulit kita bisa berbeda But ya good luck Semoga video ini bermanfaat buat temen-temen semua Jangan lupa follow instagram aku at jemimalivia Karena aku sering share rutinitas aku Produk-produk apa yang lagi aku pakai Rekomendasi produk, tips, beauty, skincare, and more Thank you guys so much for watching And I'll see you guys in my next video Bye bye guys